Kompasi yang kembali untuk Anda, sodara tim gabungan TNI dan Polri berjaga di seluruh area sekitar venue F1 Powerboat Lake Toba 2023 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Baligetoba, Sumatera Utara. Pengamanan final race dilakukan sejak jam 6 pagi dan diperketat dari hari sebelumnya. Tak hanya personel, puluhan CCTV juga disiapkan untuk mengawasi aktivitas masyarakat dan wisatawan di sekitar lokasi acara. Presiden Jokowi Dodo juga dijadwalkan hadir dan bertemu dengan para pebalap F1 Powerboat Lake Toba 2023. Agenda di race final F1 Powerboat Lake Toba 2023 hari ini dimulai dengan babak kualifikasi yang dimulai jam 8 pagi. Selanjutnya, race pertama dimulai jam 12 siang ini diikuti 20 peserta, serta race kedua pada jam 3 sore yang ditutup dengan podium pemenang. Presiden Jokowi juga dijadwalkan bertemu dengan para pebalap Pusai Race pertama. Di babak kualifikasi F1 Powerboat Lake Toba 2023 pebalap tim Stromori, racing Bartek Berzalek menjadi yang tercepat. Mengambil alih peringkat pertama, usai melahap 24 lap dengan menebus waktu tercepat 58,21 detik. Sementara itu, tempat kedua menjadi milik Sean Torente asal tim Abu Dhabi. Disusul peringkat tiga dan keempat menjadi milik tim Abu Dhabi lainnya, Eric Stark dan Sam Selio. Sementara itu, peringkat lima dihuni oleh Jonas Anderson asal tim Sweden. Jurnalis Kompas TV, Rinita Niken sudah bersiap di lokasi venue. Saudara, selamat siang Niken. Bagaimana pengamanan jelang digelarnya race pertama hari ini dan bagaimana kondisi cuaca di sana? Baik saudara dan Eldin, saat ini cuaca di sekitar kota Bali Jetoba, Sumatera Utara, cirang berawan. Dengan kecepatan angin di pukul sebelah siang ini mencapai 7,6 not. Jika kecepatan angin terus tinggi, beberapa plan juga akan dilakukan panitia. Salah satunya adalah mengantisipasi dengan mengubah jalur race mendekat. Halo, Niken. Baik, sepertinya terputus saudara dengan jurnalis Rinita Niken. Jurnalis Kompas TV yang berada di Toba, Sumatera Utara. Sekali lagi kami informasikan saudara bahwa tim gabungan TNI dan Polri berjaga di seluruh area sekitar venue F1. Powerboat Lake Toba 2023 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balegi, Toba, Sumatera Utara. Saudara Kompas TV yang akan segera kembali usai jadah dengan informasi Partai Amanat Nasional menjelenggarakan rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu di Semarang, Jawa Tengah. PAN juga mengumumkan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada pemilu 2024. Selain itu, kolam renang Tirto Sagoro 11 di kawasan Mako, Lantamal 9, Ambon menjadi lokasi latihan sebelum melakukan penyelaman di laut. Lokasi ini menjadi pilihan para jurnalis di Ambon belajar teknik dasar scuba diving dengan instruktur dari TNI Ail. Terima kasih telah menonton!